Terima kasih telah menonton. Tenang-tenang, jangan takut, jangan takut, jangan takut ya. Jangan takut, sini-sini. Siapkan mental, siapkan mental. Sini-sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto. Tentunya di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian semuanya. Dan yang paling utama adalah apalah kita mencerna atau menyerap ilmu yang sudah dijabarkan di alam semesta ini. Untuk kita gali dan kaji, ya. Nah, lalu apa yang akan dikaji? Ya, nanti ketika kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu, itulah ilmu. Kalau kita mau mengkajinya. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengambil manfaatnya, ya. Karena ini sayang sekali, ini ilmu yang luar biasa. Yuk, nanti kita kasihlah saja untuk mencari sesuatu yang perlu kita ambil manfaatnya. Yuk. Nah, ini nih, belakangnya nih. Tuh. Belakangnya tuh, benar-benar tuh. Oke, itu benar-benar tuh. Oke, berhati-hati ya. Hah? Ini udah, apa? Gelap juga nih. Belum gelap. Udah-belum seram. Ntar dulu. Hah? Ya, mari ini. Ayo, baka senter nih, ntar dulu. Ini sudah suasana, sudah mulai. Ini ya. Oh, iya, iya, iya. Oke, 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 iya. Oke, ya, tenang, 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 ya. Iya, iya, iya. Tenang, nanti. Kita sebelum ini, saya akan izin dulu nih. Ya. Sebentar ya. Saya mau izin dulu kepada maluk-maluk di sini. Assalamualaikum. Kepada seluruh maluknya Allah yang berada di sini. Kami mohon izin untuk memasuki goa ini. Dan bila mana, kami mengganggu kalian. Kami mohon maaf. Tujuan kami hanya untuk mencari pengalaman. Ih, ada respon loh. Ya, tenang apa-apa, tenang aja. Kita tetap tegar, ya. Kita kan dari awal kita udah niat bahwa kita mau menembus rasa takut. Oke, yuk. Nah, ini agak susah nih. Apa ya. Yang namanya ini tetap ada rasa-rasa merindukan gitu ya. Tetap wajar. Koneksi. Dan kita dengan seluruh maluk ada di sini. Yaitu wajar. Ya, apa. Nah. Wah. Uh. Agak dalam juga nih. Ya, kita dulu ya. Yuk kita masuk. Ya, iya. Mas pada kawasan kiri ya. Awas. Hah? Ya, awasnya beda. Iya, kita kan udah di lokasi yang sangat angker nih. Katanya nih. Ya, meskipun gue seperti ini ya. Jadi, Bapak Tuan ini, atau gua-gua ini ya, terlihat oleh mata biasa, seolah-olah ya, kalau kita biasa, ya biasa saja. Ya, namun kalau kita lebih masuk, artinya masuk, itu kita menjiwai. Menjiwai ini, itu akan terasa sekali. Terasa ada energi yang kental sekali, yang seolah-olah menyelimuti diri ini. Itulah. Ini, nanti kita akan masuk ke bagian sana, ya, pelan-pelan. Ya. dalam juga ke sana tuh. Sini, masuk sini. Ya. Ya, sama. Ya, kayaknya kita kan, sebagai manusia normal, ya. Itu sudah pacar, kalau ada raya takut gitu. Ya, justru itu, ya, justru, justru itu, ya, karena gak ganas itu, saya itu penasaran, ya. Ya, kayakkan, sebagai manusia, yang hidup di dunia nyata ini, ya. Itu, penasaran, masa manusia, kalah dan malu gaib. Kan? Itulah. Ya. kita cerita aja, pelan-pelan. Kita dulu nih, apa kita perlu mengkaji, ke bagian ini dulu nih, jangan masuk dulu ya. Kita ke bagian-bagian silisinya dulu ya, karena, sesuatu yang unik, kalau kita terlewatkan nanti, bagaimana ya. Kita dulu. Wah. Ini tembak-tembaknya cukup unik nih. Tembak-tembak ini nih, perhatikan nih. Jadi, kayak gambar buta tuh, kembali pawayangan. Tahu buta nggak? Itu apa ya? Itu, yang dalam, payang gelit ada buta tuh ya. Nih. Nih. Juntuk kayak gini. Terus, ini silahkan ini sebagai gunungannya sebelah sini. Ini butanya. Wah, buta tuh yang, apa ya? Itulah di payang itulah. Wah, kayak cerem. Raksasa. Raksasa gitu lah. Iya, silisir raksasa gitu. Nah, ini nanti, kita bagikan sini dulu. Sebelum kita masuk, lebih dalam, kita kaji lebih sisi demi sisinya ya. Karena, ada, apa? seperti beberapa batun ini yang melukis, yang unik, yang perlu kita pelajari. Kan, kita di sini, nancuk menyerap ilmu, kan? Menyerap ilmu, ya. Jadi, kita cari ilmunya saja. Kalau yang suka, suka, ya, mau cari yang lain saja. Kita cari ilmu saja. Lihat dulu. Wah, tanya juga gitu. Berhatikan tuh, tanya tuh. Itu tuh. Sampai dekuk ke sana ini. Kok bisa lalu, Bang Yoh? Ya iya loh, bang ke sana ini. Bagus banget nih. Ada luarannya juga nih. Hah? Ada lewannya juga nih. Itu kok, kampret itu. Kampret itu. Ya iya ini, markas kampret belah sini. Wah, lumayan serem juga sih ya. Gimana, atau merasakan sesuatu belum ini? Nah, koneksi, ih! Apa itu? Tadulu, tadulu. Ada koneksi nih. Tadulu. Nih, nih, bagian sana tuh. Tadi, saya rasa, kayak, dalam melintas tadi apa? Ayo apa ini? Saya enggak, ya beneran loh. Apa memang, kampret apa pemandang, sampai keberdil loh. Di udara apa? Di udara ini? Besar di udara. Dari, nyebang ke sini. Glep gitu. Waspada, 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 waspada. Ya, waspada, tenang-tenang. Tuh. Ini tuh, perhatikan tuh. Coba lihat, di kamera kelihatan gak? Bagaimana itu Jok? Itu kayak orang kan? Tuh. Tempok itu. Wah, dasoknya ini? Nah, berarti tadi tuh yang itu, yang apa, yang tadi, lepet itu tuh, berarti itu, menempel. Nah, ini waspada nih, hati-hati. Nah, ini kita sudah memasuki, ini area ini, dan kita sudah terbuka, mata batin kita, ya. Jadi, terbuka ini? Terbuka ini, udah mulai terbuka nih, karena kita sudah menembus alamnya, ya. pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dulu ya. Taduh, kita harus pelan-pelan lagi, karena ini pendek, ini di arah apa? Nah, ini, Taduh, taduh, taduh. Taduh, Taduh, tada apa? Ini, disini ada batas nih. Ada batas? Tadi saya lihat ya gini, secara mata saya, ya lihat disini tuh, ada kabun yang menghalangi nih, ada kayak tire, tire, bagian sini nih, nah, ini kalau kita, ini bisa nanti tersesat, tenggelam disana tuh, dia itu, dia ada air tuh, kolam tuh, kubang sini tuh, ya, kita keserapan, gak bisa keluar lagi, ya. Nah, ini bahannya disini, ya, tenang-tenang. Semua ada jalan keluarnya, ya, asal itu ada jalan, aksesnya, tenang. Utamanya kita tenang, pikirnya tenang, ya, santai, jangan gagabah, ya, nanti dulu. Ya, tenang, insya Allah bisa, asalkan santai ya, tenang, jangan nafsu, insya Allah bisa, asalkan santai ya. Nah, kalau kamu tahu ya, nah, ini kita lewat nih, kalau apa-apa, tenang aja, oke, ya, insya Allah aman, aman, di kamarnya, itu, sekarang kelihatan gak itu tuh? itu tuh orang kan, ini nih, nah, ini kan orang tuh, orang nempel di tembok ini, maksudnya terkunci, terkunci, terbelenggu nih, nah ini, ya, ya, tetap waspada ya, alhamdulillah kita udah memasuki, memasuki arahnya ya, 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 punten, ini nih, ini nih, ada hubungannya di sini lagi, aduh, nanti dulu, saya kok, di sini agak lemes nih, agak lemes nih, agak, agak, terkuras nih, maksudnya, saya itu tadi pusing, terus, pet-petan gelap, gitu, nih, masih rasa, ini ada kontraksi dengan alam, maksudnya energi di sini, di sini nih, di sini ada mengumpal-gumpal, ada energi mengumpal-gumpal, seperti kabuti tambuh, di sini, ya, itu tadi, tadi, sempat masuk ini, jadi ada, kesedot kesana, ya, maksudnya energi saya, dan nanti kita, tetap minta petunjuk sama Allah, minta petunjuk, nah, kita, jadi gini ya, sesaat, dikatanya gini, ya, kita tutup-tutup ingat, ya, sihatan-mahirta, sepasang pencipta, minta pertolongan sama Allah, misalnya ada, misalnya ada luarnya, oke ya, ntar dulu, hending sebentar, nah, Bismillahirrahmanirrahim, nah, ini terang nih, Alhamdulillah nih ya, Alhamdulillah, ini adalah sebuah ekspresi ya, apapun bisa ya, kalau kita memang, yakin dengan cara apa, itu insya Allah, bisa, ini Alhamdulillah, sudah pulih lagi nih, jadi, saya pun rasanya udah, ini lagi, ya, 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 enak kan ini, ntar dulu, aduh, pagi lembes banget loh, ya, ini sampai kayak gitu, ternyata disini banyak orang tuh, tadi gak kelihatan loh, ini berarti disitu ya, ini tuh, mitem tuh, nih, berarti itu orang terjebak disana tuh, orang itu juga, itu orang yang terjebak tadi kayaknya kebapain nih, tuh, tuh, itu, ya, sedot, ya, lagi ini, ini berdekat nih, nih, kelihatan gak, itu yang mendukanya kayuwan falas tuh, kayuwan falas waktu muda tuh, orang terwet-wet, iya, gondolong kan, ini nih, nah, ini kok itu udah terkunci nih, disini nih, ya, gak bisa keluar, udah terlanjur terkunci, ya, sama halnya dengan pemikiran manusia, sudah terkunci, gak bisa, bakal bisa ini, ya, susah, ibaratnya orang sudah, udah dicuci otak, ya, sudah mempunyai keyakinan sendiri, itu susah untuk diluluskan, kalau gitu loh, untuk dikasih pembahaman yang, betul susah, itu aja gitu, sama, ini sama, ini sama gitu, penggambarnya ini, orang sudah terkunci, so gitu, ya, ini orang, jahat yang terkunci, beda dengan pemahaman, atau otak yang terkunci, beda lagi, sama, tapi, metronya sama, ya, ini, disana juga itu, yang ini, tapi di kamera, yang ini, yang ini tuh, yang hitam, tuh, malah 2A nih, disana, yang kelihatan, berarti disana banyak ya, di dalam sana, berarti tuh, yang, kalau masuk, kita masuk ke sana, ya, itu banyak lagi, cuman kan kita, ini loh, masa kita masuk ke situ, dalam kubangan air ini, ya kan, wah, ini dia, kayak Iban Fales, kayak Rungi Gerung ini, kayak, kalau nggak, kalau itu, Panjigum hilang ini, yaudah, ih, lebih sedang, ini adalah gini, nih, ini, bibu gembrot nih, apa itu gembrot? iya, bibu gembrot nih, lagi nih, barangkali disini, ada yang ini nih, yang suka makan, ini kayak ini, gembrot nih kan, ya, wah, di bibu gembrot yuk, iya, di bibu gembrot juga disini, yuk, kebarkan ayo, gini, ya, jadi gini, kita bisa menganggap kesimpulan disini, ya, adalah, ada radar gaib, ya, ditutup oleh kabut, ya, disini, ya, tadi, kabut, kita sebagai penggambarannya, kabut dalam pemahaman kita, dalam diri kita, sehingga kita itu, tidak mudah menangkap, sesuatu, petunjuk, atau menangkap orang yang bicara, nah, oleh, ditutup kabut, oleh pikiran kita, sehingga, nggak mudengan, ya, banyak orang seperti di Indonesia, banyak sekali, ya, banyak, nggak mudengan, ngeyel, tuh, ya, orang bicara apa, ditangkapnya apa, itu, nggak mudengan, sama dengan tadi, penggambar aman ini, oh, tetup oleh, hijab, ini namanya, nah, oke, lebur, ya, yuk, ke bagian sana, yuk, nanti ke bagian sana, ya, ada suara gomelan, ada suara gomelan, dengar amangkah, oh, ya, 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 dalam sana, ya, ya, dalam sana, tuh, ya, dalam sana, oh, ya, ya, dengar, dengar amat ya, ada gendingan di Jawa ini, oh, aneh, loh, masih dalam sana ada gendingan, aneh, enggak dulu, yuk, 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 ada gendingan di dalam sini, aneh, siapa sih, menyetelan di situ, yuk, yuk, nanti ada ruangan, belah sana, ya, kita satu lagi, masuk dulu, ya, hati-hati, kita tempat pada, ya, peran-peran, rumahnya ke situ, ya, mana, itu ke sana tuh, tuh, tetap, meskipun, hal kecil, tapi kita jangan menyebalkan, ya, ya, tenang-tenang, jangan lalu menyimpulkan, benar-benar di sini, binatang atau apa, apa, enggak dulu, berarti, ini tadi ke sini apa ya, itu orang kan, bisa ke sini, kan, bisa ke sini, enggak, bisa ke sini, pasirannya, galuhnya, jalannya nih, enggak, setelah berarti, Jangan takut, jangan takut. Siapkan mental. Ini biasa, orang kaya. Berani nggak? Jangan takut. Siapkan mentalnya. Bukan hantu kan? Bukan, bukan. Kalau bukan hantu, saya nggak takut. Tenang saja. Ini kayak kemarin. Oh, saya belum lihat. Tenang. Bukan hantu kan? Bukan, bukan. Santai saja. Kelihatan nggak? Santai saja. Wah, jambung biji. Jangan takut. Katanya bukan setan. Bukan setan. Ini manusia, kata biasa. Makanya sudah bilang tadi. Jangan takut, jangan kaget. Aduh, payah kamu ini. Katanya bukan setan. Ini orang, ini orang. Ntar dulu ya. Udah lama banget ya Pak. Kebanyakan otongan kayak gini. Udah lama banget ya. Iya. Masih pegang HP nih. Hah? Pegang HP. HP? Nih, nih, nih. Ntar dulu. Eh, mohon maaf. Mohon maaf, Mbak. Gini Mbak. Sebelumnya saya maaf. Kayak kebetulan sekali. Pas ke sini. Pas lihat nyenengan. Kami mohon maaf ini. Pengen pinjem HPnya dulu. Biar mati. Baik penonton tahu. Mastikan bapaknya itu manusia. Ya. Kalau bapak HP itu manusia. Ntar dulu. Mohon maaf ya. Pinjem dulu ya. Wah, dah siatan main HP ya. Merknya kayak gini. Apa itu? Blackberry apa Nokia itu? Lenopo. Samsung? Udah lagi di acara. Tinggal aja lah ya. Gini. Maaf ya. Siapa tuh buat menghubungi keluarganya. Uh, berarti ini online nih. Online? Ini nih. Ini ada jaring-jaringnya kan. Nih. 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 Maaf. Bagi kacamata juga nih. Apa ini? Mirip siapa ya? Kayak nggak sih? Betul. Oh. Ini oke gerung ini. Apa yang gerung? Ini oke gerung iya. Apa yang gerung? Apa yang di sini? Berarti mirip gerung nih. Masa. Berarti nggak kabur ke sini. Aduh banyak banget ini orang. Gini ya. Jadi saya rasa ini orang ini yang tadi. Salah satunya yang terkunci di syata itu. Yang terkunci di syata itu. Ini namanya dia pertahan di sini. Ya. Akhirnya terkunci di sini. Sampai akhirnya. Apa? Meninggal. Ya. Belum sempat masuk ke sana tapi udah meninggal di sini. Dia menunggu seseorang atau gimana. Tapi terkunci di sini. Terkunci. Oke. Jadi dia masih-masih bisa ketolong. Tapi ya insya Allah ya. Tapi ketolong akhirnya artinya ketolong tidak terkunci. Tapi udah meninggal. Oke lah ya. Sudah gimana sih? Sudah sudah lama. Sudah gini. Nahlah. Sudah lama lagi mana? Ya nggak ada. A nya yang tadi. Nggak ada. Unter. Ada air kesana ya? Ya oke lah. Oke Mah. saya doakan, mudah-mudahan diambuli dosa-dosanya, serta mendapatkan sudutnya Allah. Dan ini sebagai pelajaran buat kami yang masih hidup di dunia ini, supaya tidak kegabah, supaya bisa berpikir lebih tenang dan mau mendengarkan orang lain. Kemungkinan jendela tidak mau mendengarkan orang lain. Hal ini seperti ini. Inilah yang namanya orang terkunci pemahaman. Sudah merah yakin bahwa ini betul. Padahal yang diakini oleh kita betul itu belum tentu benar. Belum tentu benar seutuhnya. Pokoknya seperti itu. Aduh, astagfirullahaladzim, sampai seperti ini. Ini sudah menjadi takdirnya. Ini sebagai cerminan kita saja di dunia ini, supaya tidak kegabah. Yuk kita keluar yuk. Dapat masuk ke sana. Sudah susah. Sudah lama banget ini. Sudah. Aduh. 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 Berarti ini sudah lama banget ini. Aduh. Teman-teman semuanya. Setelah saya mengkaji, menggali, dan mencerna tadi apa yang sudah terjadi dan saya lihat. Pertama, ketika memasuk goa. Goa itu sebuah isi dalam kolbu kita. Goa itu sebenarnya bukan hanya di dunia ini. Itu sebagai wujud fisik di dunia. Namun yang adalah kiasnya dalam hati kita, kolbu kita. Itulah goa. Tentunya goa cinta kepada sang pencipta. Ya. Dan ketika kita memasuki, ternyata banyak sesuatu yang samar, yang terlihat menakutkan. Ya. Dan ada batas-batas gaib disitu seperti gumpalan-gumpalan. Itulah namanya kita, pemahaman kita dalam diri kita itu terdapat hijab. Ya. Atau kita, apa. Jadi susah untuk menangkap sinyal-sinyal petunjuk dari alam. Atau petunjuk orang bicara mengambut dengan. Itulah. Tanpa kita sadari, kita pun seperti itu. Ya. Makanya kita terus merendahkan hati. Merendahkan ego. Mau mendengarkan orang lain. Dan yang ketiga tadi. Yang selanjutnya adalah orang-orang yang terkunci. Terkunci dalam Bapak Tuhan yang tadi itu. Ya. Itulah pemahaman yang sudah terkunci. Ya. Pemahaman yang sudah terkunci merasa paling benar. Ya. Itu yang susah. Udah mati. Untuk itu mulai dari sekarang mari kita belajar. Untuk merendahkan ego. Dan juga. Mau mendengarkan nasihat orang lain. Dan mendengarkan nasihat dari alam semesta ini. Itulah petunjuk nyata dari Allah SWT. Mudah-mudahan bisa mengambil sisi positifnya. Dan juga menghiburkan semuanya. Wabillahi toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat murn. Jibar-jibar. 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 Terima kasih.